Nanggok adalah cara tradisional warga di provinsi Kepulauan Bangka Blitung menangkap ikan dan udang di sungai. Cara ini syarat akan nilai gotong royong dan hanya bisa dilakukan saat musim kemarau tiba. Nah seperti apa keseruannya, berikut liputannya kami berikan untuk Anda. Berjalan menyusuri perkebunan, semak, dan sungai dilakukan ratusan warga desa Puring Besar Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Tiba di hulu sungai, mereka bergotong royong nebat air atau menghadang air dengan terpal dan kayu sebagai penopangnya. Nebat biasanya dilakukan di salah satu anak aliran sungai untuk menahan laju air sehingga debit air di hilir menjadi berkurang. Setelah ada aba-aba dari orang yang dituakan, ratusan warga berbondong-bondong masuk ke sungai untuk menangkap ikan maupun udang yang dilakukan secara tradisional dengan alat tangkap terbuat dari wareng. Cara menangkap ikan ini oleh masyarakat bangka dikenal dengan istilah nanggok. Nanggok di sungai seperti ini hanya bisa satu kali dalam setahun dan dilakukan ketika air sungai mulai surut akibat cuaca panas atau musim kemarau. Pria wanita, anak-anak, hingga orang dewasa berbaur menjadi satu meramaikan momen langkah ini. Bagi yang beruntung dan berjuang sungguh-sungguh, maka dialah yang akan mendapatkan hasil maksimal. Berbagai macam ikan air tawar seperti ikan gabus, ikan bawong, udang galat, dan lainnya berhasil ditangkap oleh warga. Kami dari Masyarakat Desa Poding Besar, intinya kegiatan pada siang hari ini atau pagi hari ini yang kita lihat, yang kita nampak dengan mata, ini rutinitas kita setiap satu tahun satu kali, Pak. Ini kegiatan kita adalah kalau bahasan kampung atau desanya nanggok, Pak. Nanggok itu mencari ikan dengan sistem seperti wareng. Ini setiap satu tahun satu kali kita lakukan, ini di Desa Poding Besar khususnya. Wilayah Desa Poding Besar yaitu Sungai Telang, yang namanya Sungai Telang yang kita lakukan pada siang hari ini. Itu, Pak. Apa saja yang harus dilakukan masyarakat, Pak, untuk bisa mengambil ikan seperti ini? Oke, ya. Sebelum prosesnya mekanisme untuk kita, sebelum kita melakukan ini, masyarakat kita bergotong royong, menghadang air. Bahasa kampungnya ini adalah nebat. Ya, nebat ini artinya menghadang air dengan terpal, bergotong royong bersama-sama, mencari kayu dan lain sebagainya untuk mengeringkan air tersebut, supaya ikan-ikannya ini nanti mabuk dan kita tangguk bersama-sama. Insya Allah seperti itu. Tidak hanya sekedar untuk mencari lauk makan, terkadang warga jual ikan dan udang hasil tangkapannya. Ini kami lagi ada acara tahunan musim kemarau. Setiap tahun kayak inilah, langgup, sukaran langgup. Langgup apa? Ada udang, ikan, macam-macam lah. Nanti dibuat apa itu? Ada yang untuk lauk, para udang-udang untuk dijual. Ini dapat udang, ini dapat ikan, ikan arun, ikan laung. Sudah dari jam berapa tadi? Tadi sampainya jam 11. Tradisi tahunan semacam ini dulu sering dilakukan oleh warga di sejumlah daerah di Pulau Bangka, namun seiring perkembangan zaman sudah jarang dilakukan karena berkurangnya sungai akibat ahli fungsi lahan, baik untuk pertambangan maupun perkebunan sawit. Padahal tradisi seperti ini harus dilestarikan sebab kental akan nilai gotong royong, kebersamaan, keakrapan, bahkan ajang silaturahmi antar warga. Di sini warga juga dilarang keras menggunakan racun untuk menangkap ikan, dan sanksi berat bagi pelaku telah menanti jika nekat menangkap ikan menggunakan cara yang dilarang. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Hari Yanto Ainews melaporkan.